Halo guys kembali lagi bersama Jai Warden disini hari ini aku akan membagikan tips atau tutorial kepada kalian bagaimana cara mengetahui apakah e-kintosh kalian sudah compatible dengan spesifikasi laptop kalian atau tidak dan juga bagaimana cara memperbaiki eh audio terutama ya yang sangat berguna audio kemudian USB bisa keyboard bisa USB input juga bisa tentang Wifi disini aku menggunakan USB dongle ya kalau kalian belum melihat hasil kintoshku silahkan cek di video di channel aku disitu ada review hackintosh dari laptopku disini Toshiba Portage Z10T two-in-one bisa jadi tablet juga bisa jadi notebook nah dan disini semuanya berfungsi ya guys jadi coba aku close dulu ini aku menggunakan layar sentuh guys menggunakan layar sentuh ini berfungsi dengan baik guys Hai menggunakan layar sentuh Hai jadi kalau hackintosh itu sudah berhasil dia USB-nya Hai apa akselerasi trackpad dengan USB itu koneksi jadi seperti halnya Mac dia mempunyai gesture gesture khususus untuk membuat opsi-opsi menimbulkan desktop desktop 1 desktop 2 Hai kalau adanya Hai adanya trackpad kalian bisa menggunakan trackpad kalau disini trackpad ku sebagai opsi saja guys jadi tidak tidak bisa untuk gestur melalui trackpad menggunakan layar sentuh disini guys Oke guys jadi bagaimana caranya guys jadi pertama kalian cek dulu guys untuk mengetahui grafis kalian itu apakah disupport atau tidak untuk yang disupport itu nantinya disininya akan ada 105 1536 MB guys jadi disini 1536 MB kalau disini aku menggunakan chipset Intel Intel Haswell grafisnya 4200 4200 guys dengan akselerasinya 1536 MB oke bagi kalian yang ada di Intel HD 5000 4600 4200 4400 mungkin ini akan sama guys untuk caranya caranya gampang guys jadi aku sudah menyediakan disini toolnya kalian bisa download juga di website-website resminya dan juga kalian bisa komen-komen di bawah guys kalau kalian request nanti akan aku upload kan guys keks dan aplikasi yang aku gunakan yang pertama kalian perlu yang namanya keks wizard guys Hai jadi keks wizard ini berguna untuk kalian untuk kalian menginstal keks-keks yang ada yang kalian mau install guys jadi contohnya kali disini aku akan menerangkan untuk sound untuk audio audio disini aku menggunakan kudu hd-e jadi kalian bisa cari ya kudu hd-e bersama dengan Apple Apple hd-e disable jadi kalian untuk menginstal itu satu-satu ya guys jangan sekaligus semuanya jadi kalian tahu di mobil letak dimana kalian akan salah jadi Kak satu-satu dulu jadi audio dulu kalian fix jadi caranya begitu guys caranya sudah aku jelaskan juga di video aku sebelumnya kalian bisa cek di sana untuk download-download aplikasi kek wizard keks utility ada di video aku sebelumnya guys kalian bisa bisa cek di sana jadi untuk eh penginstalannya seperti ini guys sekalian tinggal drag kemudian kalian pilih partition atau target this hard disk kalian namanya apa kalau disini hadisku namanya jaya jadi aku pilih jaya sebagai penginstalan keksnya guys jadi setelah itu ini tidak perlu kalian ganti-ganti ini tetap di SLA kemudian kalian klik install jadi nanti dia akan meminta password kemudian setelah menginstal itu kalian close aja guys close semuanya kemudian kalian mulai ulang atau restart komputer kalian dan setelah restart kalian langsung cek di bagian volume nya di bagian volume nya tuh mana dia song yang sini sini apakah sudah ada terdeteksi speaker ataupun headphone disitu nanti awalnya ini tidak tidak ada guys kayak tidak ada seperti itu ya guys jadi kalian klik disini tampilkan volume pada menu bar kalian bisa sesuaikan volume nya tandanya itu bisa guys tandanya audio kalian sudah bisa untuk digunakan next kita setelah kalian berhasil menginstal audio kemudian disini aku akan share kepada kalian untuk menginstal oh apa ya namanya ini fax SMC dengan lilu ini adalah satu paket guys jadi ketika kalian menginstal fax SMC berbarengan dengan lilu juga guys jadi kalian install fax SMC dan lilu mungkin mungkin kalian bisa barengan dengan keks yang lain tapi saranku sih dua-dua aja dulu ya karena fax SMC ini guys untuk mengetahui sistem apa yang kalian chipset apa yang kalian gunakan tapi biasanya fax SMC ini udah sama lilu ini sudah ada ketika kalian install hackintosh jadi sedia sudah ada di bagian keks ketika kalian install hackintosh itu pasti menggunakan clover dan clover itu pasti menyediakan yang namanya fax SMC ini dengan lilu guys jadi aku anggap ini udah clear kalian pasti udah udah ada yang itu kemudian voodoo i2c ini itu ya cara bacanya mungkin voodoo i2c ini bisa kalian install berbarengan dengan voodoo vs2 controller guys jadi apa gunanya dari ini ini voodoo i2c ini untuk touchscreen guys jadi kalau laptop atau notebook kalian itu touchscreen jadi bisa gunakan voodoo i2c ini sebagai keksnya guys dan voodoo vs2 controller ini sebagai trackpadnya guys jadi dia berbarengan untuk installnya dan juga bisa dibarengin dengan usb inject all untuk lebih mantap guys jadi usb inject all ini setiap perangkat usb itu bisa terbaca oleh keks ini guys keks ini sama dengan driver guys Oke setelah itu kalian bisa drag langsung seperti ini guys kalian install kemudian kalian restart lagi komputer kalian kemudian kembali lagi apakah sudah eh sudah tersedia untuk trackpadnya ataupun usb kalian apakah kalian coba di bagian mana usb kalian tidak berfungsi kalian coba lagi guys untuk trackpad dia ketika sudah awalnya trackpad kalian itu tulisannya disini ini tidak ditemukan guys tetapi setelah menginstal voodoo i2c itu dengan voodoo vs2 controller itu nanti pastinya akan terbaca seperti ini guys jadi kalian bisa mengatur kecepatan klik kecepatan melacak kemudian gestur-gesturnya seperti ini guys seperti ini itu nantinya akan bisa diatur setelah kalian dan menginstal voodoo vs2 controller itu guys dan usb inject all ini untuk port port USB kalian next untuk audio guys untuk audio tadi aku sudah jelaskan bisa pakai voodoo sda dan juga alternatif lain biasanya digunakan yaitu adalah Apple ALC ini guys ini juga berguna untuk audio jika voodoo sda yang tadi aku kasih enggak apa enggak enggak bisa enggak berfungsi kalian bisa coba Apple ALC setelah itu seperti biasa setelah penginstalan selesai kalian restart komputer kalian dan yang terakhir ini tidak ala penting mungkin ini seharusnya di awal ya guys yaitu Intel mausi internet jadi untuk internet di hackintosh kalian untuk pertama kali kalian tidak bisa menggunakan Wifi kalian karena Wifi kalian tidak disupport di ekosistemnya Apple jadi kalian menggunakan kabelan ya guys yaitu menggunakan dan driver itu menggunakan Intel mausi internet jadi setelah kalian menginstal Intel mausi internet ini baru kabelan kalian akan berfungsi Oke terus pertanyaannya Bagaimana kalau tidak ada kabelannya Bang di laptop aku Oke alternatif lain kalian bisa seder kalian bisa beli USB dongle TP-Link dari TP-Link itu juga kalian bisa beli yang USB dongle yang MediaTek itu biasanya harganya Rp40.000an mungkin kalau di tempatku Rp40.000an bisa jadi di bawah itu bisa jadi Rp30.000an ya guys di tempat kalian yaitu nama keksnya RT 2870 USB wireless driver jadi ini sudah pernah aku kasih tapi enggak apa-apa ya guys jadi ini berguna untuk USB dongle seperti ini guys jadi dia akan seperti ini Oke setelah kalian colok ke USB-nya nanti dia mau proses penginstalannya juga sama keks ini kalian drag seperti itu kemudian untuk file DMG ini kalian install juga guys kalian install juga yang ini ya guys yang ini Hai yang ini kalian install klik dua kali kemudian kalian lanjutkan 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 aja seperti penginstalan aplikasi di Mac pada umumnya guys jadi seperti itu guys jadi setiap kalian menginstal keks itu kalian restart guys untuk eh Hai make kalian atau kekintos kalian Oke segini aja dulu semua tutorial semua tips yang aku kasih kepada kalian itu sudah aku jalankan ya guys jadi semuanya tidak ada rekayasa semuanya aku kerjain seperti yang aku kasih tutorialnya dan ya ini fine-fine aja guys tidak ada kendala Hai dan make in to school juga berjalan lancar aku sudah beberapa beberapa minggu atau bulan yang lalu aku juga sudah menggunakan ekintos ini dan ekintos ini pun worth it menurut gue guys jadi kalian yang eh apa berkecil hati bagi yang belum eh belum punya make kalian punya ekintos disini guys ini adalah alternatif terbaik untuk kalian harus coba guys nggak papa nggak papa kalian lebih ribet ketimbang kalian harus menunggu berapa tahun lamanya kalian harus memiliki sebuah make ya enggak ada salahnya kalian coba metode Hekintos ini ya guys Oke guys itu saja yang aku sampaikan sampai jumpa di next video kalau ada yang ditanyakan silahkan komen-komen di bawah aku jawa dana pamit undur diri sampai jumpa di next video bye-bye Terima kasih sudah menonton